Hai Hai dokter Wil dan Taufik yang pada kesempatan ini belum dia semoga teman-teman yang sedang kasih pada kesempatan saya diberikan pantu dan ini saya kita berbicara tentang dari yang namanya ilmu ma'ani kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu ma'ani mungkin kemarin sudah dijelaskan Pak Iwan, Setiwan Tuan Caja disini saya hanya mengulang kembali ringkasnya saja ilmu ma'ani adalah mengetahui kekhususan susunan kalam dalam mengambil faidah dari kalam tersebut pesan dan lainnya, agar dapat mengantisipasi keserkataan yang perkataan ketika diungkapkan ada dua surma'ani, yang pertama tarqib al-qalam yaitu susunan kalimat yang terdiri dari kata-kata yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu makna yang kedua adalah muqtadul hal muqtadul hal ini adalah mengetahui perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang perkataan dan makna hal yang harus diperhatikan ketika bertemu dengan perkataan adalah yang pertama perkataan makna atau inti dari apa yang ingin disampaikan kepada orang lain karena tujuan dari berbicara kan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain sehingga kita harus memperhatikan makna tersebut yang kedua setelah kita memperhatikan maknanya kita memilih lafad apa yang digunakan untuk tersampaikannya pesan tersebut tersampaikannya pesan atau makna atau isi hati dari mutakalim tersebut disini saya belum memasukkan apa itu muqtadul muqtadul itu sesuai muqtadul itu sesuai al-fahir itu yang nampak jadi ketika perkataan dan makna itu sesuai dengan muqtadul-fahir dengan keadaan situasi kondisi baik lingkungannya mutakalimnya maupun muqtadul-fahir mutakalim itu yang berbicara dan muqtadul-fahir orang yang diajar bicaranya itu sesuai maka itu berarti mutakalim pun muqtadul-fahir nah apabila suatu perkataan itu keluar dari seharusnya nah itu kita sebut dengan khuruj khuruj ul-kalam al-muqtadul-fahir nah ada beberapa uslup karena ketika kita berbicara khuruj ul-kalam al-muqtadul-fahir kita akan berkaitan dengan uslup makanya kita langsung saja membahas tentang uslupnya ada beberapa uslup dari khuruj ul-kalam al-muqtadul-fahir ini saya ambil dari kitab al-baladha al-arabiyah karya Abdul Rahman bin Hasan haban habannaka al-maydani al-dimasy'i yang pertama adalah uslup uslup selanjutnya kedua uslup al-tahkim ketiga selanjutnya adalah uslup selanjutnya wad ul-khabar mawad ul-insya'i atau dibalik atau sebaliknya wad ul-insya'i makan al-khabar ada sedikit typo disitu maaf lalu ada uslup uslup tajahulul al-alif contoh yang pertama adalah contoh dari uslup iltifat pada surah Al-Baqarah ayat 30 oke sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu iltifat iltifat ini adalah berubah dari jadi ketika kita berbicara bahasa Arab itu ada 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 mutakkalim cek masih ada suara saya ada uslup dilanjut ya benar turun seketik langsung internetnya oke tadi ada tiga ya ada mukhatab ada ada mutakkalim mukhatab dan muhaib nah iltifat ini perubahan yang tadi yang seharusnya misalnya itu mutakkalim tapi Allah hadirkan atau orang Arab atau kita berbicara dengan menggunakan bentuknya itu mutakkal seperti pada surah Al-Baqarah ayat 30 ketika itu Allah sedang bercakap-cakap dengan malaikat tapi pada ayat ini digambarkannya dengan kata apa dengan bentuk seakan-akan Allah itu sedang menceritakan orang lain padahal Allah itu sedang menceritakan dirinya sendiri harusnya itu ditunjukkan dengan apa karena di depannya ada ini nah disini ada ini maka diketahui bahwa disini terjadi iltifat seharusnya ini adalah bentuk iltifat maksud dari kegunaan dari iltifat ini adalah untuk pertama tahsinul kalam yang kedua adalah untuk agar seseorang itu yang membacanya atau mendengarnya terkesan terhadap perkataan ini dan juga untuk mengambil perhatian orang lain mungkin ada orang yang tadinya ketika diajak bicara sambil main HP atau bagaimana tapi ketika menggunakan usub iltifat ini oh ya dia sedang bicarakan seperti ini seperti ini jadi gunanya iltifat seperti tadi tiga itu lalu usub tahkim contohnya pada surat al-anfa intinya disini di pertama ini usub tahkim ini adalah ketika Allah menggunakan atau mengulang satu kata mengulang-ulang satu kata baik dalam bentuk yang sama ataupun berbeda pada ayat ini ya ini dianggap dari kata yang sama hanya saja bentuknya yang berbeda yang pertama dalam bentuk fi'il sedangkan yang kedua dalam bentuk nah ini adalah penegasan seharusnya bisa saja Allah berfirman itu sudah cukup karena itu berarti dan itu bisa dikerah permintaan permintaan fathu maka apabila Allah menggunakan redaksi itu sebetulnya sudah cukup tapi Allah disini menghadirkan kata al-fathu sebagai penegasan jadi kalau sesuai dengan muktad al-hal cukup saja ini keluar dari muktad al-hal muktad al-zahir selanjutnya adalah muslub muslub wad-uzlomir muhallal-zahir awas pada disini versiwan Allah masih pada firman yang sama seperti tadi intas teftihu faqadja agung oke mohon maaf ada kesalahan membahas penjelasan saya yang tadi seharusnya untuk yang ini wad-uzlomir mahalal-zahir awas sedangkan yang muslub hakim adalah berpendapat bahwa intas taftihu faqadja agung bentuk adalah bentuk sarkasma nah ini jadi uslub hakim ini adalah bentuk sarkasma ya bentuk sarkasma ketika apa ketika itu orang-orang makkah ini berdoa meminta sesuatu hal yang seperti menantang Allah contohnya ketika muslim koreas akan pergi berperang dalam perang badan mereka berdoa kepada Allah dan itu diabadikan dalam surat al-anfa ayat 32 Allahumma in kana hada huwal haq min inglik fampir alayna hijaratan minas samai awitina bi'adha bin alim ini apa ayat 19 ini adalah bentuk jawaban yang bentuk jawaban itu adalah yang berbentuk sarkasma terhadap doa orang kafir selanjutnya ta'bir an muqtato an mustab ta'bir ta'bir al-mustab bilaf dil maldi nah ini ada disini pada surah at-taqwir dari ayat ke-1 sampai ke-13 kecuali ayat 9 disitu ada idha syam suku wirot apabila matahari dikulung wa'idhan nuju mungkadarat dan apabila najmun bintang-bintang itu dilepaskan dari orbitnya seperti cat yang dilunturkan wa'idhan jiba lusui irot dan apabila gunung-gunung itu dijalankan dan sampai ayat ke-13 semuanya menggunakan vel maldi sedangkan konteksnya adalah konteks masa depan yaitu hari kiamat kan sekarang belum pernah matahari itu digulung bintang-bintang dilepaskan semuanya dari orbit gunung-gunung diterbangkan lalu dijalankan nah itu belum terjadi sekarang makanya ini konteksnya adalah konteks masa depan tapi Allah menggunakan fi'ilmadi dalam mengengkapkannya nah disini kegunaan dari ta'abirun mustadba bila'f fi'ilmadi ini adalah menunjukkan bahwa hal yang kejadian tersebut pasti akan terjadi dan kejadiannya pasti 100% tidak akan setengah-setengah karena menggunakan fi'ilmadi fi'ilmadi itu kan kegunaannya untuk menunjukkan sesuatu hal yang setelah dilakukan maka disitu ada indikator bahwa ketuntasan indikator ketuntasan dari sebuah kejadian kepastian kejadian itu akan terjadi dan kejadian kejadian itu akan terjadi 100% jadi jamatnya tidak setengah-setengah nah kalau misalnya kita sesuai dengan muktadul muqtadul tahir harusnya dan sampai akhir ke 13 nah kegunaan lainnya juga mungkin karena ini adalah termasuk ke dalam balong tulpuran tentunya di mahasinil kalam agar enak juga didengar selanjutnya adalah usluh utaglib usluh utaglib ini mengunggulkan mengunggulkan suatu kata terhadap kata yang lain bentuk utaglib dalam Al-Quran ada beberapa diantaranya adalah mengunggulkan mutakar daripada mu'annes contohnya pada hukum-hukum kutip alaikum siyam kama kutip ala laladih naminkoblik ma'al lalakum disitu tidak disebutkan mu'annesnya tapi mu'annes ini sudah mendapatkan hukum juga ayat tadi adalah ayat untuk mewajibkan saw yang ditujukan hanya laki-laki saja ketika kita melihat zuhir ayat tapi ternyata disitu ada taglib taglib bul mudakar anil mu'annes jadi mu'annesnya juga termasuk mengunggulkan yang banyak dari yang sedikit lalu mengunggulkan makna daripada lasad mengunggulkan orang yang diajak bicara daripada orang yang dibicarakan lalu mengutamakan orang yang berakal atau orang yang menggunakan akalnya daripada orang yang tidak tidak menggunakan akalnya contoh lain adalah ingatlah ketika Tuhan memberfirman kepada malaikat sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiumkan kepada ruhnya maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya lalu seluruh malaikat itu bersujud kepadanya kecuali ibis dia menyumbungkan diri dan dia adalah termasuk orang kafir nah disini pertanyaannya apakah hanya malaikat yang bersujud kepada Adam mengatakan beberapa tafsir disebutkan bahwa disitu ada makhluk-makhluk lain kenapa karena disini disebutkan ada illa iblis nah berarti ada makhluk lain disitu yaitu jin juga nah jin ada yang bersujud juga kepada Nabi Adam tapi tidak disebutkan kenapa karena disini ada jumlah 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 malaikat lebih banyak daripada jin sehingga yang disebutkan adalah malaikatnya saja atau kedudukan malaikat lebih tinggi daripada jin karena malaikat tidak pernah berbual maaksi ya sedangkan jin tidak ada garansi seperti malaikat sehingga dicukupkan malaikat saja yang disebutkan selanjutnya oke wadul khobar makanal insya wawadul insya makanal khobar nah menempatkan jumlah khobar ya pada pada tempat yang seharusnya disitu adalah khobar insya ataupun sebaliknya menempatkan khobar insya pada tempat yang seharusnya disitu khobar jumlah khobar jumlah khobar menempatkan jumlah insya kepada jumlah khobar ada beberapa kegunaan disitu yang pertama menunjukkan optimis bahwa yang diminta akan dikabulkan bentuk ini banyak digunakan dalam doa Rasulullah contohnya mungkin ini yang yang familiar dengan kita ini kan sebetulnya permintaan doa kaidah doa itu sebetulnya harus permintaan itu dengan fi'il fi'il amr tapi disini Nabi Muhammad tidak menggunakan fi'il amr melainkan menggunakan fi'il mawzi kenapa? karena Nabi Muhammad optimis bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang menikah tersebut dan Nabi Muhammad optimis bahwa orang kedua pembelai tersebut akan dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan sehingga Nabi Muhammad tidak menggunakan fi'il amr melainkan menggunakan fi'il ma'zi bentuk lampau bentuk perintah harusnya kan Allahumma barik lahu wa barik alaihi wa jami' baynahumma fi'il khair misalnya sesuai dengan muktadah muqtadah zahir selanjutnya dari kegunaan wadul khabar wadul khabar makanan insya wabil aks adalah untuk menunjukkan kesempanan sehingga menghindari bentuk perintah misalnya ketika ada seorang masyarakat biasa datang ke presiden atau ke pimpinan pimpinan negara atau pimpinan daerah membawa surat permohonan misalnya dia tidak akan meminta dia tidak akan berkata ya Amir tolong perhatikan pesan saya dan pertimbangkan permintaan saya tidak akan berjaya seperti itu tapi penuh dengan kehormatan dengan kesopan santunan misalnya perkataan Arab disitu seperti itu jadi untuk menunjukkan kesopan santunan padahal disitu ada permohonan ada permintaan lalu selanjutnya menunjukkan peringatan bahwa apa yang diminta adalah sesuatu yang mudah karena sebab-sebabnya sudah ada contohnya perkataan dari guru kepada muridnya ketika memulai ujian seorang guru ketika mengawas memberikan soal-soal lembar-lembar soal guru akan mengatakan tujibu nakbulal asilah watuhilunaha kalian silakan jawab atau jawablah jawablah pertanyaan pernah yang berikut selesaikanlah permasalahan yang ada pada soal tersebut tapi tidak menggunakan fiil amr melainkan tujibu nakul al-asilah watuhilunaha menggunakan fiil mudare fiil mudare juga bisa menunjukkan kesegeraan disitu selanjutnya kegunaan masih sama tadi yaitu menunjukkan harapan yang sangat besar agar keinginannya tercapai contohnya ketika ada dua orang sahabat yang lama tidak bertemu mereka salah seorang yang mengatakan semoga Allah mengumpulkan kita bersama menyambungkan tali kita yang telah terputus dan membiarkan kita untuk menikmati hari-hari yang lalu dan ketenangan seperti yang sebelum kegunaan selanjutnya adalah peringatan agar perintah tersebut segera dilakukan bentuk ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan memiliki urgensi yang besar sehingga harus segera dilakukan contohnya pada surat al-bukar ayat 84 ketika telah diambil perjanjian dari kalian maka sejak diambil perjanjian itu sudah jangan saling bertumpahkan darah jangan kamu mengeluarkan diri kamu dari tempat tinggal kamu kemudian kalian bersaksi mengikrarkannya dan kalian bersaksi atas hal tersebut jadi disitu ada kesegeraan harus langsung sehingga sehingga menggunakan harusnya kan insya'iyah harusnya jumlah insya'iyah tapi disini jumlah khobariyah latas vipuna disini latas vipuna disini tidak menggunakan selanjutnya harusnya kan latas vipu tima akum walatukhri walatukhriju walatukhriju harusnya seperti itu tapi ini tukhrijuna walatukhriju walatukhriju seperti itu menggunakan fi'il mati eh mudare selanjutnya adalah tajahulul arif tajahulul arif ini adalah ya sudah kita ketahui bersama bahwa seseorang itu akan berkata sesuai dengan keilmuan yang dia miliki tapi terkadang ada kita menggunakan perkataan atau kita mengungkapkan atau kita mengucapkan sesuatu seakan-akan kita tidak tahu tajahul itu namanya pura-pura bodoh kalau secara bahasanya masih seperti itu nah ini contohnya adalah pada surat al-mutaffifin ayat keempat nah ini ayat sebelumnya kan celakalah bagi orang yang melakukan mengurangi sedikit dari hak seorang lain lalu didefinisikan apabila mereka meminta ditimbang orang lain mereka meminta agar dipenuhi bahkan terkadang meminta lebih dilebihkan tapi kalau mereka misalnya menimbang untuk orang lain mereka mereka membuat orang itu rugi dengan mengurangi walaupun sedikit walaupun 0,0 berapa gram itu masuk disitu nah ayat selanjutnya tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan nah tajahul arif ini bisa dalam bentuk keterkejutan pujian atau hinaan nah disini terkejut yang menghinakan sebetulnya kalau misalnya kita maknai dengan bahasa kita gitu ya eh orang itu kok berani-beraninya mengurangi hak orang lain masa sih dia gak tahu bahwa dia akan dibangkitkan lagi nah seperti itu nah ini tajahul arif Allah kan tahu bahwa mereka itu pasti pasti mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan Allah mengetahui semuanya tapi Allah menggunakan ini sebagai apa kurucan muqtadul zahir selanjutnya yang terakhir adalah al-qallah yaitu membalikkan jadi apa pertukar posisi yang harusnya di depan jadi belakang yang di belakang jadi di depan contohnya pada surat al-fatihah hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mau bertolong harusnya disitu apabila mengikuti kaedah bahasaan kami menyembah kepada engkau dan kami meminta meminta apa meminta mohon pertolongan kepada engkau contoh lain pada surat al-ambia ayat ke-33 dan dialah yang menciptakan malam dan siang matahari dan bulan dan bulan masing-masing beredar pada garis edar seharusnya pada kata setiap hal itu yaitu asyams dan al-komar yesbahuna beredar pada garis edarnya harusnya seperti itu tapi ini dibalik kegunaan dari kolop ini juga untuk membuat perkataan ini berkesan pada orang yang mendengar ataupun yang membacanya dan juga untuk mengambil perhatian dari orang yang membaca atau yang mendengar mungkin dari saya sekian mohon maaf karena saya masih belajar ya Bapak dan Ibu masih mencari referensi sana-sini dan Alhamdulillah ketemu satu buku dan walaupun dari satu buku tersebut saya mencari lagi referensi-referensi yang lain dari karena dari apa dari jurnal mungkin tidak terlalu banyak menurut saya yang membahas fokus terhadap khurujul kalam hanmuqtad dan itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya mohon koreksian dari teman-teman dan Bapak Doktor terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kang Ahmad Jalaluddin Rumidur Rahman yang sudah memaparkan kajiannya tentang khurujul kalam hanmuqtadu al-zuhir sudah memaparkan tadi pengertian dan berikut uslup-uslup dan bentuk-bentuk dari khurujul kalam tersebut beserta dengan fungsi dan tujuan dari 8 uslup yang tadi sudah dijelaskan ada yang namanya uslup-uslup iltifat kemudian uslup hakim sampai yang terakhir tadi ada uslup baik berhubung waktu kita hanya sampai pukul 18.45 yang kita batasi untuk kasih diskusi tanya-jawab itu nanti insya Allah di waktu yang lain setelah nanti pemateri kedua memaparkan materinya dipersiapkan mungkin kalau ada pertanyaan ada tambahan ada koreksi bahkan kritik silahkan dipersiapkan untuk pemateri yang pertama dan untuk berikutnya saya persilahkan Pak Dokter jadi kita dilanjut dulu aja ya ya pemateri kedua akan disampaikan oleh Kang Asef Mulyaden berkenaan dengan keadaan mujnad dan mujnad ilaih itu berkaitan dengan al-zikru wal-hazfu atau al-hazfu wal-zikru silahkan Kang Asef Mulyaden untuk mengaparkan kajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi yang saya hormatuh yang saya hormati yang saya hormati dan saya muliakan dosen kita dosen kita dosen kita Bapak Dokter mungkin teman-teman berkataan atau di dalam teks jadi seperti kemarin sudah dibahas definisi musnad dan musnad ilih saya hanya mereview sedikit saja musnad itu adalah kalau istilah ilmu mantiknya adalah mahkum aleh kalau bahasa kitanya adalah subjek sesuatu yang apa disandari atau sesuatu yang menerima ketetapan dari sesuatu lain dalam bahasa Indonesia adalah subjek kalau musnad itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah predikat atau mahkum kalau istilah ilmu mantiknya yang ditetapkan ada ketetapannya adalah mahkum nah musnad ilih itu di dalam ilmu nahu biasa disebut dengan muka ada atau ada lagi fa'il na'ibul fa'il isim kana isim inna maf'ul zunna dan maf'ul lapan aroh itu yang biasa menjadi subjek jadi dalam bahasa Arab ada tujuh unsur ada fa'il seperti contoh khutamallahu ala kulubi khutamallahu berarti subjeknya adalah Allah kalau di Indonesia kan subjek itu didahulukan penyebutannya kalau di dalam bahasa Arab kalau subjeknya mubdada berarti didahulukan secara aguran dasarnya kalau subjeknya fa'il berarti diakhirkan daripada predikat lalu ada lagi yang disebut mustad ini review saja ya mustad itu adalah khabar khabar mubdada ada fi'il simpah isim fi'il isim fi'il juga termasuk mustad kayak isim fi'il itu kayak hakka haya terus apa lagi banyak isim fi'il isim tapi bermakna fi'il tidak bisa disebut fi'il karena tidak tidak memiliki indikator fi'il yaitu penentuan zaman lalu ada lagi yang dimaksud mustad itu khabar kana kanallahu gufura rahimah kanallahu kana itu apa amil nawasehnya allahu isim kana gufuran itu khabar kana khabar kana ini sebagai musnad yang disandarkan kanallahu gufuran disandarkan kepada mustad ilih siapa mustad ilihnya yaitu Allah kanallahu gufuran rahimah lalu ada khabar inna inna tolibal mustahidah lin najah lan najah itu khabar inna nya dan ada maful kedua dari lapad donah lalu khabar kenapa musnad dan musnad ilih disebutkan atau alasannya musnad dan musnad ilih disebutkan di dalam konteks pembicaraan khususnya di dalam Al-Quran itu ada rahasia rahasianya karena memang musnad dan musnad ilih aturan baku aturan pokonya memang harus disebutkan dalam struktur kalimat tapi ada musnad atau musnad ilih yang tidak disebutkan di dalam struktur kalimat nah berarti kalau yang tidak disebutkan dan disebutkan itu mengandung rahasia rahasia tertentu karena pada dasarnya memang harus disebutkan tetapi kok ada yang tidak disebutkan berarti disitu ada rahasia atau mendekati yang tadi keluar dari kebiasaannya karena biasanya disebutkan lebih ini kok tidak disebutkan berarti ada rahasianya sebaliknya karena di dalam struktur kalimat ada yang tidak disebutkan dan itu mengandung rahasia berarti yang disebutkan pun itu tidak lepas dari rahasia rahasia yang ada di belakangnya nah rahasianya itu adikru dan al-hadfu mungkin tidak perlu dijelaskan ya definisi adikru al-hadfu itu kan hanya yang dijelaskan nanti di depan ada al-hadfu karena ada hadfu di dalam syarah Johar Tauhid itu Johar Tauhid Johar Maklun itu ada nasiyam mansiya ada manwiyah istilah biasa di ilmu nahu membuang kalimat itu ada yang disiasiakan atau tanpa rahasia dibalik pembuangan tersebut ada yang mengandung rahasia yang ada dibalik pembuangan tersebut rahasianya musnah dielih atau disebutkan di dalam struktur kalimat itu yang pertama itu ada beberapa rahasia tapi yang saya cantumkan hanya sebagiannya saja dan dicantumkan di makalah ini sebagian ada di musnah sebagian ada di musnah ilih padahal itu satu kesatuan karena dalam Ubudul Juman juga dijelaskan Imam Masuyuti menjelaskan bahwa rahasia disebutkan atau tidak disebutkannya musnah dan musnah ilih itu rahasianya sama jadi ketika musnah ilih disebutkan atau tidak disebutkan mengandung rahasia berbagai poin maka begitu pun poin tersebut ada di musnah jadi rahasianya musnah dan musnah ilih itu sama itu saja kalau poinnya sangat banyak kadang di Johar Magnun ada beberapa poin bahkan di Ubudul Juman lebih banyak lagi poin rahasia dari disebut dan tidak disebutkannya musnah ataupun musnah ilih sebagian saya masukkan sebagiannya saja mengingat ini memerlukan keterampilan teknis dan akademis dan juga selain memiliki keterampilan teknis dan akademis yang paling intinya memiliki waktu itu luang yang terus gimana gimana selesai hari untuk kuliah sekian hari untuk yang lain sangat sulit untuk membahas secara polistik dan komprehensif masuk ke tema kita masuk lagi ke tema jadi rahasianya musnah karena mengikuti hukum dasarnya atau hukum asalnya pada hukum asalnya atau pada dasarnya musnah ilih harus disebutkan karena kalau tidak disebutkan itu menghilangkan unsur-unsur penting di dalam kalimat alasan yang kedua jadi kita masuk ke dalam konteks Al-Quran kan di Al-Quran tidak dijelasan ini rahasianya ini bahkan di dalam kapsir pun sangat jarang yang menjelaskan ini rahasianya ini hanya sedikit tidak di semua kapsir kita harus mengidentifikasi dari ayat Al-Quran dengan dengan seperangkat atau dengan mata teori yang rahasia-rahasia diceritakannya atau dipuangnya kurset ilih nah ini rahasia ini bahas kita kayak gini di pesantren biasanya kita dulu ya kalau baca tafsir itu pertama guru membaca tafsir setelah membaca tafsir membaca lukot setelah lukot itu ditargib untuk mengimplementasikan kajian-kajian ilmu dalam konteks Al-Quran setelah setelah ditargib isim ada berapa fiil ada berapa ini sebagai apa bubdada atau kobar fiilnya fiil apa segatnya segat apa setelah ditanya itu mana definisinya mana kaedah al-fiah atau takribul maksudnya mana kaedah imritinya mana yang lainnya lalu masuk ke kajian balaguhnya ada berapa musnad dalam kalimat ini mana musnadnya mana musnad ilihnya disini ada berapa musnad yang disebutkan disini ada berapa musnad yang dibuang nah itu kalau di pesantren seperti itu bahkan kalau kadang-kadang kalau dari Cianjur pengalaman saya masuk ke apa ke kajian ilmu mantik ini termasuk kodinya di lalanya di lalanya seperti apa ataupun di lalanya di acak seperti itu kita pun bisa membawa perangkat itu untuk mengkaji ini mustad ilihnya disebutkan rahasianya apa pilih berarti kita harus mencari mengsinkronisasikan dengan konteks ayat tersebut oh rahasianya ini karena asalnya karena ini rahasia yang paling paku yang paling pokok ketika tidak ada rahasia lain berarti rahasianya yang mustad ilih disebutkan adalah karena mengikuti hukum asal lalu rahasia yang kedua itu untuk penunjuk hati-hatian kalau saya ambil contoh yang Al-Quran belum sempat nyari ini ada contoh dari buku seperti Sohib Maka Gosya Sun Kho Inu nah itu kehatian-hatian mustad ilihnya mana itu Sohib Buka atau misalkan kita ada melihat dua teman yang lagi berjalan misalkan Te Amel sama temannya selalu lagi tidak tahu siapa terus kita ngomong Te Amel Sohib Buka Gosya Sun Kho Inu awas Te Amel itu yang barang sama Te Amel itu adalah penipu atau PHP atau pelakor misalkan Sohib Buka pelakor kalau tidak disebut Sohib Bukanya itu bisa salah persepsi nantinya Te Amel bisa-bisa jadi Te Amel tersinggung penipu misalkan ada Te Amel berjalan berdua kita langsung bilang penipu yang kata Te Amel saya dibilang penipu kata teman Te Amel juga saya juga dibilang penipu nah yang dimaksud adalah Sohib Buka temannya Te Amel seperti itu untuk kehariatian lalu yang ketiga alasannya Aliyotoh Watakrir kalau di kalau di apa di Jawa Makron Ubudul Juman dan kita biang dikirim oleh Bapak Bukur Wildan ya gue baca satu kitab itu Watakrir bukan Watafrik tapi di dalam buku siapa itu ada referent ada di putot saya udah jelaskan itu ada kalau yang biasanya Aliyotoh Watakrir untuk menjelaskan dan mengukuhkan atau kalau sana 400 berani gimana memantapkan jiwa si perdengan rahasianya seperti di dalam contoh ayat tidak jadi jadi ada dua kali disebutkan itu untuk mustat musnat itu disebutkan Rahasianya untuk memantapkan Memantapkan hati Nabi Bahkan ada ayat yang lainnya Surat Ar-Rohdu ayat 5 Di pangkal ayatnya saya tidak masukkan Itu tentang itunya Ayat tersebut berbicara tentang keheranan Nabi Terhadap orang-orang musrik Orang-orang puresh Orang-orang pagan Yang mereka itu respect terhadap Nabi Bahkan menggelari Nabi Sebagai Al-Amin Nabi yang terpercaya Nabi yang memiliki integritas Nabi Muhammad itu memiliki integritas tinggi Dan orang yang terpercaya Dengelarinya oleh mereka Tetapi setelah mereka menggelari Nabi Sebagai Saudikul Amin Orang yang memiliki integritas tinggi Yang jujur terpercaya Ketika Nabi Membawa risalah Menyampaikan misi ke Nabi Atau ke Rasulannya Orang-orang pagan itu Menganggap Nabi itu Penyihir dan pendusta Nah padahal sebelumnya Mereka mengatakan bahwa Nabi itu Saudikul Amin Orang yang jujur Setelah membawa risalah Dianggap Nabi itu sebagai pendusta Itu karena risalahnya bertentangan Dengan ajaran Doktrin yang mereka Yang mereka anut selama bertahun-tahun Nah Nabi itu merasa heran Kenapa? Kok mereka dulunya percaya kepada saya Kalau bahasa kita ini seperti itu ya Tapi kok sekarang malah menganggap pendusta Penyihir, membohong gitu Nah turunlah ayat Bahwa Allah menceritakan bahwa Yang membuat heran itu Bukan Tidak percaya kepada kamu Muhammad Tapi justru yang membuat heran itu Mereka Yang Tidak mempercayai adanya Tuhan Padahal sudah banyak dalil Yang menentukan atau menunjukkan Dalil akal menunjukkan bahwa Tuhan itu ada Tapi mereka tidak percaya Nah itu yang Heran Sehingga Di ujungnya untuk Allah untuk memantapkan Habdi Kanding Nabi Muhammad Bahwa Sebetulnya yang Buat heran itu adalah Bridge atau Ideologi mereka Keyakinan mereka Yang tidak percaya Tuhan Yang malah percaya Orang-orang pagannya Apa Lenimisme-animisme ya Kalau di Musyrik dan Mukahid Nah Lalu Allah melanjutkan dengan Ula'ika Ladi Nakafaru Lalu Dila Birobi Wa'ula'ika Al-Aglalu Wa'ula'ika Al-Aglalu Fi'ana Wa'ula'ika Ashabun Nari Fi'an Qolidun Itu mustalilannya disebut Ula'ika Ladi Nakafaru Ula'ika Al-Aglalu Ula'ika Ashabun Nari Itu untuk Memantapkan Jiwa Nabi Atau jiwa Mukhtub Ya Mukhtubnya itu Nabi Nah itu rahasianya Selanjutnya rahasianya Qubawatul Mukhtub Menganggap Mukhtubnya itu Tidak tahu Itu kenapa disebutkan Karena Mukhtubnya Tidak tahu Itu untuk Memberitahu Si Mukhtub Seperti contoh Al-Asna Mulattor Rawalan Apa Kalau kita berarti Jimat itu Cincin itu Tidak memiliki Kekuatan Apa-apa Atau Mayit itu Tidak bisa bergerak Tidak bisa Mengejar kita Kenapa kamu harus Takut oleh mayit Mayat Atau oleh kuburan Kenapa takut Kuburan Saya tidak takut Mayit Tapi yang saya takut Adalah hantu Suka ada jawaban Kayak gitu Al-Asna Mulattor Rawalan Berhala itu Tidak Al-Asna Itu Mukhtub 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 Lalu rahasia Yang terakhirnya Adalah Untuk Memanjangkan Perkapaan Nah seperti Dalam kisah Nabi Musa Wa matil kabiyah Minikaya Musa Pola Ya Asoy Nabi Musa Mengatakan Pola Ya Itu agar Agar Nabi Musa Itu memiliki Waktu yang panjang Untuk Mendengarkan Kalau bahasa Bahasa Kitanya Biasanya Bercakap-cakap Bercakap-cakap Dengan Allah Padahal itu Kata Bercakap-cakap Itu harus Orang-orang tertentu Yang Siap Waktunya Sudah mau habis Orang-orang tertentu Yang Bercakap-cakap Sama Allah Itu kan Bukan bercakap-cakap Seperti kita Teman-teman Nah itu Nabi Musa juga Pola Ya Asoy Itu untuk Memperpanjang Supaya Supaya Lila Ngobrol Supaya Lila Lalu rahasia Musnad dibuang Sama rahasianya Dengan Musnad Ileh Yang saya cantumkan Di makalah Itu hanya Gabungan saja Intinya Apa rahasia Yang ada Di Musnad Baik diceritakan Ataupun di Bukan Maka itu pula Ada yang berada Di Musnad Ileh Nah ini Masuk ke Pembuangan Musnad Dan Musnad Ileh Itu juga Tidak lepas Dari rahasia Kenapa Musnad Ileh Saya Ngasih Contoh Satu Aja Seperti Musnad Ileh Tidak Disebutkan Di dalam Struktur Kalimat Itu karena Sudah Sudah Diketahui Oleh Pendengar Seperti Contoh Pak Pesok 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 Wajah Pak Kulat Aju Jun Hakim Ini Siapa ya Saya belum Ini kisahnya Istri Imran Atau siapa ya Nanti teman-teman Bisa dilihat ya Anak Harusnya kan Anak Aju Jun Masa Audah Nenek-nenek Memiliki Anak Tapi Anaknya Tidak disebut Karena sudah Diketahui Maksudnya itu Rahasiah Musnadil Ada lagi Rahasiah Musnadil Rahasiah Musnadil Tidak disebutkan Menghindarkan Sesuatu yang Tidak berguna Seperti Inna Allaha Bari Minal Musyrikina War Rasuluhu Disitu War Rasuluhu Juga Ada Ada lanjutannya War Rasuluhu Bari Minhum Nah Kata Bari Minhum Tidak disebutkan Karena Kalau disebutkan Itu tidak berguna Karena sudah Diwakili Dengan Lafad Yang sebelumnya Sedangkan War Rasuluhu Itu Diatapkan Kepada Sejumlahnya Inna Allaha Bari Minal Musyrikin Al Amil Kitab Amil Mat Ketika Ada Amil Atau Kalimat Yang Menempel Kepada Tabe Pada Yang Mengikuti Maka Amil Yang Diikuti Juga Ada Disana Nah Itu Mungkin Sebagian Contoh-contoh Dari Disebutkan Atau Rahasia Rahasia Dari Disebutkan Atau Tidak Disebutkannya Mustad Mustad Mungkin Sekian Yang Bisa Disampaikan Memahaf Sejala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Berhubarakatuh Berhubarakatuh Rahasia 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 Disebutkan Rahasia Tidak Disebutkan Satu Lofad Itu Memiliki Beberapa Rahasia Yang Tidak Disebutkan Baik Berhubung Waktunya Beberapa Menit Lagi Kemungkinan Untuk Diskusi Kita Alokasikan 15 Menit Sisanya Kita Serahkan Kepada Dosen Pak Dr. Edi Untuk Memberikan Ulasan Dan Evaluasinya Baik 15 Menit Kita Gunakan Untuk Diskusi Silahkan Teman-teman Ada yang Mau bertanya Ada yang Mau Memberikan Tambahan Komentar Dan sebagainya Boleh Risen Atau Langsung Buka Mikrofon Ustaz Ijin Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Waktunya Dan Bermin khusus Kepada Guru kita Bapak Dr. Kiyai Haji Edi Dan Materi Yang tadi Setelah Menyampaikan Materinya Ada Pertanyaan Dari Kedua Materi Yaitu Tentang Hurujul Kalam Anil Muktad Dan Barusan Al-Tikru Walhaqbu Tentang Mustad Dan Mustad Ileh Tadi Disebutkan Di Makalah Pertama Bahwa Kegunaan Kegunaan Atau Faidah Faidah Dari Hurujul Kalam Banyak Sekali Di antaranya Ada Kesopanan Harapan Yang Saat Besar Peringatan Untuk Bisa Mendengar Mendengarnya Supaya Lebih Enak Lebih Jelas Dan Sebagainya Kemudian Al-Hag Buat Tikru Juga Sama Karena Banyak Asror Asror Yang Disebutkan Asror Ada Banyak Disebutkan Juga Banyak Ya Tikru Disebutkan Ataupun Dibuangnya Banyak Asror Asror Mengenai Hal Ini Baik Kegunaan Atau Asror Asror Dari Kedua Pemateri Tadi Dijelaskan Juga Bahwa Para Ulama Ahli Tafsir Tidak Banyak Mengeluarkan Asror Seperti Itu Tapi Saya Pernah Baca Suatu Kitab Yudulnya Asror Tapi Dalamnya Saya Tidak Membaca Secara Jelas Yang Penting Para Ulama Balagiyin Siapakah Yang Mencetuskan Asror Asror Rahasia Disebutkan Atau Tidak Disebutkan Mustah Termasuk Kegunaan Dalam Al-Huruj Al-Kalam Al-Muqtad Allah Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Terima Kasih Pak Ustad Langsung Dijawab Saja Semoga Pak Dan Rumi Ya Untuk Saya Diulangi Dari Sempat Ini Tidak Terdengar Ya Mintinya Kegunaan Atau Fa'idah Dari Hudu Jul Kalam Anil Muqtad Al-Bahir Dan Asror Asror Disebutkan Atau Tidak Disebutkannya Mustah Dan Musad Ileh Para Ulama Yang Mencetuskan Seperti itu Ulama Siapa Dan Kalau Ditafsir Tadi Tidak Banyak Ulama Yang Menjelaskan Asror Hanya Ulama Balagi Siapakah Ulama Ulama Tersebut Yang Mencetuskan Asror Ataupun Kegunaan Fa'idah Fa'idah Tersebut Terima Kasih Tidak Bisa 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 Pahami Kan Rumi Bukan Siap Silahkan Mohon maaf Saya tidak Pakai video Karena Sinyal Kalau Saya Tadi Ketika Saya Mencari Tentang Fa'idah Fa'idah Itu Memang Saya Hanya Menemukannya Di Buku Ini Satu Tadi Yang Al-Balabuh Al-Arabiyah Memang Ada Di Buku Lain Pun Seperti Sebentar Di Buku Lain Pun Ada Tapi Saya Sebentar Lupa Nyimpan Bukunya Sebelah Mana Sekalian Karyanya Siapa Yang Ini Saja Yang Gamblang Kalau Menurut Saya Dari Beberapa Buku Yang Saya Baca Yang Paling Mudah Dipahami Al-Balabuh Al-Arabiyah Karya Abdurrahman Bin Hassan Haban Nakah Habanun Ada Tasjidnya Terus Kafta Al-Maidani Ad-Dimaski Ini Yang Menurut Saya Paling Mudah Untuk Dipahami Seperti Seperti itu Pak Mungkin Kalau dari Saya Kalau kitab Yang lainnya Itu Memang Ada Yang Menjelaskan Tapi Tidak Sampai Dipoinkan Seperti Yang Ini Al-Balabuh Al-Arabiyah Jadi Ketika Membaca Harus Benar-benar Fokus Karena Bahasanya Kita Ketahui Sendiri Ketika Kita Membaca Buku-buku Balabuh Bahasa Yang Digunakan Pun Agak Sedikit Banyak Istilah-istilah Yang Harus Kita Cari Lagi Artinya Kalau Menurut Saya Yang Saya Rekomendasikan Buku Al-Balabuh Al-Arabiyah Termasuk Buku Al-Balabuh Ya Ustaz Terima Kasih Termasuk Al-Balabuh Ya Baik Ya Yang Rumi Ya Silahkan Saya Menambahkan Saja Ya Mungkin Bisa